Intro Hai guys Selamat pagi, siang Atau malam Jam berapa pun ada Nonton, selamat Terima kasih kepada Subscriber yang telah men-subscribe channel saya Saya doakan sehat selalu Dan sukses selalu Kali ini kita Akan unboxing Dua keyboard terbaru Dan NGK yang MetaPlate Akhirnya NGK Keluargan keyboard MetaPlate Dia adanya Tipe dua seri terbaru KH05 Rainbow Dia itu TKL TKL Dan keyboard dua, KR201 Full size MetaPlate juga Kita lihat yang pertama Bentuknya kayak model yang terbaru ini Semua packingnya kayak gini Ada kayak luar angkasa Kayak seperti Mouse yang pernah saya review sebelumnya Yang tiga mouse itu Dia packingnya juga luar angkasa Kita lihat belakangnya Raptor Dia seri Dengan nickname-nya Rector Nickname-nya Rector Oke Convertable operation Solid structure Toolable Spaceproof design And easy installation Kita lihat dalamnya ya Oh ya keyboard ini harganya Di bawah Rp150.000 Oke Kita buka saja Seperti apa isinya Ini kita lihat keyboardnya Keyboard ini Menggunakan break cable Break cable warna-warni Buildnya sih cukup solid ya Kita coba nyalakan Setelah kita colok Dan kita nyalakan Ini RGB Akhirnya Tapi RGB-nya itu kurang terang ya Karena mungkin Dengan harga yang Rp150.000 Ya Standar lah Ininya yang plastik-plastik putihnya ini Pisusnya terlalu tebal Sehingga LED-nya Tertutup Bahan keyboardnya Buildnya sih Saat kokoh ya Beratnya pun bagus Dan touch-nya ini Sangat enak Sangat bagus lah Value dengan money Kita yang keluarin Rp150.000 Dapet keyboard yang Kualitasnya kayak gini Oke lah Untuk Beli-beli gaming gear Yang harganya murah Bisa pakai ini Oh ya Asal RGB-nya Saya belum Coba ya RGB mungkin ini kali Scroll lock Oke Bentar saya coba Tes RGB-nya ya Setelah saya coba-coba Ternyata RGB-nya Nggak bisa ganti warna Yang bisa cuman Terangin dan gelapin Itu dari sini Nyalain atau matiin Dari sini Dari FN Patchdown Patchup Ya Saya belum coba lebih detail Untuk masa RGB Perubahan warna Atau apa Tapi Tapi Setelah saya baca Di webnya Ternyata RGB-nya Steel Jadi Tetap begini saja RGB-nya Tapi tetap bagus Lampunya Ini space proof ya Jadi Kena percikan air Masih Awet Karena dia pakai Membran Dan Bilnya kompleks Sekali Untuk meja-meja kecil Cocok Dia tidak Mendapat Armrest Di sini Oke Kita lanjut Keyboard kedua Saja ya Oke Ini Keyboard kedua NJK Nemesis KR-201 Full size Metal plate Dengan nickname-nya Game Master KR-201 Mungkin Ada yang ingat Ada pernah nonton Video review NJK saya sebelumnya Yang ada Tiga keyboard Sekalian Ada salah satu seri KR-201 Ini sekilas Bentuknya Pertis sama Cuma bedanya Ini metal plate Oke Kita lihat Belakangnya Ya Desain Box-nya juga Masih model lama Punya Yang Bukan yang Luar angkasa Kalau tadi kan Sudah luar angkasa Kita lihat ya Dia Anti-gausingnya Nggak full 19 key Tadi juga 19 key Itu Kita buka Harga juga Sama Di bawah Rp150.000 Aneh keyboardnya Lebih tebal Perasaan lebih tebal Pegangannya Kan Seperti tadi Tidak ada Armrest Memang Gila compact Ya persis sekali Seri KR-101 Ini lampunya Gak persis sama Coba bedanya Ini metapack Oke Kita langsung Coba Nyalakan dulu LED-nya Apakah terang Atau tidak Oke Dan nyala Ini lebih terang LGB-nya Saya tidak tahu Bisa kontrol Oh ya Yang pernah beli Keyboard KR-101 Sudah tahu Bahwa KR-101 Sangat laku Generasi sebelumnya Sangat laku Keyboard seri ini Ini dia Maka dia Keluarin lagi Yang metal plate Versi metal plate Ini RGB Tersap sama Bisa nyala itu Saya tidak Melihat Settingan lain Ya Mungkin ada Ya Ini apa Oh ya Ini disini Di FN Ini Buat ganti lampunya FN Scroll Ya Jadi Keyboard ini Saya recommended Kalau yang mau pakai Full size Untuk harga murah Dia harga Sekitar 150 Atau 145 Karena Seri 101 Itu sangat laku Sangat laku Berarti Karena kualitasnya Bagus Dan ini juga Suksesornya Yang keduanya Oke Saya tidak mau panjang Lebar lagi Kita sudah lihat Semua Keyboardnya Jadi Sebelum beli Kita sudah tahu Keyboard Baru yang metal plate Ini seperti apa Sekian Video Unboxing Dan review Keyboard NJK ini Subscribe channel ini Untuk mendapatkan update Video-video Terbaru Dari saya Video saya Biasa Unboxing Hobi Dan jalan-jalan Oke Terima kasih Sampai jumpa di video